Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Realme, yakni Realme Narzo 20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Ponsel seri Realme Narzo 20 kemungkinan akan segera diluncurkan. Realme sudah mengkonfirmasi bahwa ponsel sedang dalam perjalanan. Sekarang, bocoran telah mengungkapkan tanggal peluncuran dan undangan untuk peluncuran juga muncul di web. Menurut cuitan dari pembocor, yang merupakan sumber yang sama yang mengungkapkan varian warna dan konfigurasi ponselnya akan datang, Realme akan segera mengumumkan tanggal peluncuran seri Narzo 20. Dan sekarang telah terungkap bahwa Realme Narzo 20 akan diluncurkan pada tanggal 21 September mendatang. Terlihat juga dalam gambar yang mengungkapkan tanggal peluncuran ponsel, bahwa ada 3 buah gambar ponsel dengan 3 penguturan kamera yang berbeda. Diketahui juga bahwa seri Narzo 20 akan mencakup Narzo 20A dengan varian RAM 3GB atau 4GB, dan penyimpanan internal 32GB atau 64GB. Dan Narzo 20 Pro dengan varian RAM 6GB atau 8GB, dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB. Di bawah tuitannya, sebuah balasan menyertakan foto undangan yang akan dikirim Realme. Gambar menunjukkan kotak biru dengan kata Narzo, yang ditulis tebal di bagian atas. Di dalam kotak terdapat sub-handheld retro game cancel, ada juga snackbar energi di dalam kotak, dan di bagian bawah ada kotak yang lebih kecil yang menunjukkan indikator baterai. Diakini bahwa Realme mengisyaratkan kemungkinan Realme Narzo 20 nantinya akan memiliki baterai besar. Realme Narzo 10 dan Narzo 10A sama-sama memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Akankah Realme meningkatkan kapasitas baterai Narzo 20 agar sesuai dengan Galaxy M51 yang baru diluncurkan dengan membawa baterai 7000 mAh? Jika kita melihat gambar lebih cermat, gambar baterai menunjukkan 7 batang bar baterai. Mungkinkah itu pertunjuk bahwa salah satu atau semua varian dari Narzo 20 memiliki baterai 7000 mAh juga? Kita nantikan saja kehadiran dari seri Narzo 20 yang akan diluncurkan berat tanggal 21 besok. Bocoran spesifikasi yang lebih banyak dan terperinci akan kita dapatkan mendekati hari peluncurannya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.